Kitab Nehemiah, Pasal 2 Raja mengutus Nehemiah ke Yerusalem Pada bulan Nisan, tahun ke-20, pemerintahan Raja Artah Sasta, anggur dibawa kepada Raja. Aku mengambil anggur itu dan membawanya kepada Raja. Selama bersama Raja, aku tidak pernah susah. Tetapi sekarang aku sedih. Raja bertanya padaku, Apakah engkau sakit? Mengapa engkau kelihatan sedih? Aku pikir hatimu penuh kesedihan. Aku sangat ketakutan. Tetapi walaupun aku takut, aku berkata kepada Raja, Semoga Raja hidup untuk selamanya. Aku sedih karena kota tempat kuburan nenek moyangku telah hancur. Dan gerbang kota itu hancur terbakar. Kemudian Raja berkata kepadaku, Apa yang kau inginkan aku perbuat? Sebelum aku menjawab, aku berdoa kepada Allah di surga. Kemudian aku menjawab Raja, Jika Raja berkenan, dan jika aku baik padamu, Utuslah aku ke Yerusalem, Kota di Yehuda, tempat nenek moyangku dikubur. Aku ingin pergi ke sana, dan membangun kota itu kembali. Raja dan Ratu yang duduk di sebelah Raja bertanya padaku, Berapa lama perjalananmu? Kapan engkau kembali ke sini? Raja itu senang memutus aku, Jadi aku memberikan waktu yang tertentu. Aku juga berkata kepada Raja, Jika Raja berkenan untuk melakukan sesuatu untukku, Berikan kepadaku beberapa surat Untuk ditunjukkan kepada para gubernur Di daerah sebelah barat sungai Efra. Aku membutuhkan surat, Sehingga para gubernur mengizinkan aku melewati daerahnya Dengan selamat dalam perjalananku ke Yehuda. Aku juga membutuhkan balok-balok kayu yang berat Untuk gerbang kompleks baik Tuhan, Tembok kota, dan tembok baik Tuhan. Jadi, aku membutuhkan suratmu Untuk diberikan kepada Asaf. Asaf bertanggung jawab atas hutanmu. Raja memberikan surat dan semua yang kubutuhkan kepadaku. Raja melakukan itu karena Allah baik padaku. Jadi, aku pun pergi kepada para gubernur Di daerah sebelah barat sungai Efra. Aku memberikan kepada mereka surat dari Raja. Raja juga mengirim pejabat-pejabat militer Dan tentara berkuda bersamaku. Sanbalat dan Tobia, pejabat Amon, Mendengar tentang yang kuperbuat. Mereka sangat gusar dan marah Bahwa seseorang telah datang menolong orang Israel. Nehemiah memeriksa Tembok Yerusalem Aku pergi ke Yerusalem dan tinggal di sana selama tiga hari. Malam hari aku mulai keluar dengan beberapa orang. Aku tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun Yang telah dikatakan Allah kepadaku Untuk kulakukan bagi Yerusalem. Tidak ada kuda bersamaku Kecuali kuda yang kutunggangi. Ketika hari gelap, Aku pergi ke gerbang lebak. Aku berkuda ke arah sumur ular naga Dan gerbang sampah. Aku memeriksa Tembok Yerusalem Yang telah diruntuhkan. Dan gerbang-gerbang pada tembok yang telah dibakar. Kemudian aku berjalan menuju gerbang mata air dan kolam raja. Tetapi ketika aku mendekat, Aku melihat tempat sangat sempit untuk dilewati kuda. Jadi aku naik ke atas dalam gelap Memeriksa tembok. Akhirnya aku berbalik dan kembali melalui gerbang lebak. Para pejabat dan orang penting di Israel Tidak mengetahui kemana aku telah pergi. Mereka tidak tahu apa yang telah ku perbuat. Aku belum juga mengatakan apa-apa kepada orang Yahudi, Imam-imam, keluarga raja, pejabat-pejabat, Atau orang lain yang melakukan pekerjaan itu. Kemudian aku berkata kepada mereka, Kamu dapat melihat kesulitan yang ada di sini. Yerusalem adalah tumpukan reruntuhan. Dan gerbang-gerbangnya telah dibakar dengan api. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, Sehingga kita tidak malu lagi. Aku juga memberitahukan kepada mereka bahwa Allah telah begitu baik kepadaku. Aku memberitahukan yang dikatakan raja kepadaku, Lalu mereka menjawab, Marilah kita mulai bekerja sekarang. Jadi, kami memulai pekerjaan yang baik itu. Sanbalat dari Horon, Tobia, pejabat Amon, Dan Geshen, orang Arab, Mendengar bahwa kami membangun kembali. Mereka memperolok-olokkan kami dengan cara yang buruk. Katanya, Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mengkhianati raja? Inilah yang kukatakan kepada mereka. Allah surgawi akan menolong kami untuk berhasil. Kami adalah hamba Allah, Dan kami akan membangun kota ini kembali. Kamu tidak dapat menolong kami dalam pekerjaan itu. Tidak seorang pun dari keluargamu tinggal di Yerusalem. Kamu tidak memiliki sedikitpun dari tanah ini. Kamu tidak berhak berada di tempat ini. Terima kasih telah menonton!